Jangan lupa subscribe channel update Liverpool karena kami selalu punya informasi terbaru dari klub kesayangan kita ini Dan jangan lupa juga kami akan mengadakan giveaway jersi terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box Oke cops, remember that you'll never walk alone De Bruyne akui Manchester City beruntung tak kalah dari Liverpool Playmaker Manchester City Kevin De Bruyne mengakui The Citizen sedikit dinaungi keberuntungan Kala bisa menahan imbang Liverpool di Anfield Minggu 3 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat City tampil apik di Anfield dipegang ke-7 Premier League 2021-2022 Khususnya di babak pertama Mereka mampu menahan tekanan dari Liverpool di awal-awal pertandingan Setelah itu City bisa berbalik menekan Liverpool Mereka merancang beberapa peluang berbahaya namun tak bisa mencetak gol di babak pertama Di babak kedua, City sempat tertinggal dua kali Namun mereka dua kali pula bisa menyambakan kedudukan Salah satu gol yang dicetak oleh Manchester City dihasilkan oleh Kevin De Bruyne Ia menjebol gawang Liverpool usai mau salah mencetak gol kelas dunianya De Bruyne saat itu menjebol gawang Liverpool dengan tenangan keras dari ujung kotak penalti Bola sebenarnya sudah diantisipasi oleh Alison Becker Namun bola kemudian berbelok arah sebab di tengah kotak penalti bola tersebut mengenai tubuh Joel Matip Yang berusaha mengebloknya De Bruyne pun mengakui bahwa Manchester City, Bejo alias beruntung Bisa mencetak gol balasan ke gawang Liverpool Ya, itu sedikit beruntung, tapi kami akan menerimanya Setelah gol Liverpool, kami terus menekan dan mencoba untuk maju Untungnya ada gol yang masuk Meski berbau keberuntungan, namun Kevin De Bruyne mengatakan Manchester City harus bangga dengan penampilan mereka di kandang Liverpool Sebab mereka merespon dengan bagus meski tertinggal dua kali dan dalam tekanan yang besar dari fans The Reds Kami harus bangga dengan penampilan itu Itu adalah pertandingan yang bagus Pertandingan itu cukup intens, kami bermain sangat baik di babak pertama Di babak kedua, Liverpool menemukan cara yang lebih baik untuk menekan kami Tapi cara kami bereaksi terhadap dua gol itu brilian 7 Rekor Mo Salah bersama Liverpool di Premier League Mo Salah tidak butuh waktu lama untuk menancapkan namanya di pentas Premier League Sejak bergabung dengan Liverpool pada 2017 lalu, Mo Salah kini dikenal sebagai salah satu penyerang tertajam di dunia Pria berkebangsaan Mesir tersebut membubuhkan namanya di papan skor dalam tujuh pertandingan terakhir Dengan koleksi mencapai delapan gol Jika di total, Mo Salah sudah memproduksi sembilan gol di semua kompetisi musim ini Seperti halnya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, Mo Salah juga merupakan seorang pemecah rekor Sedikitnya ada tujuh rekor yang pernah dilampaui Mo Salah dalam lima musim karirnya di Premier League Satu rekor diantaranya pernah dipegang oleh Cristiano Ronaldo Tentu ini menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa dari Mo Salah Apalagi Cristiano Ronaldo kerap memecahkan rekor yang dianggap sulit untuk dipecahkan orang lain Apa saja catatan yang berhasil dilampaui penyerang berusia 29 tahun tersebut? Berikut ulasannya Mo Salah mencetak 32 gol pada musim 2017-2018 Melampaui rekor Cristiano Ronaldo sebagai torehan gol terbanyak yang pernah dibukukan dalam satu musim Premier League Mo Salah juga berhasil melampaui rekor Didier Drogba yang sempat menyadang status sebagai pemain asal Afrika Dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim Premier League Mencetak gol dalam 24 dari 38 penampilannya di Premier League 2017-2018 Mo Salah memegang rekor sebagai pemain yang mencetak gol dalam jumlah penampilan terbanyak untuk satu musim Premier League Torehan 32 gol di 2017-2018 membuat Mo Salah jadi pemain pertama yang mampu melewati perolehan gol tiga tim Premier League dalam satu musim Mo Salah mencetak 25 gol menggunakan kaki kiri di Premier League 2017-2018 Paling banyak dalam sejarah kompetisi Mo Salah memenangkan tiga gelar Premier League Player of the Month di sepanjang musim 2017-2018 Satatan terbanyak yang pernah dimenangkan oleh seorang pemain dalam satu musim kompetisi Setelah mencetak gol kalah menghadapi Norwich City pada Agustus 2021 Dia menjadi pemain yang mencetak gol dalam laga pertama di lima musim Premier League secara beruntut Terbaik di Eropa saat ini, Liverpool diwajibkan mati-matian tahan salah Performa ciamik yang sedang ditunjukkan oleh musalah musim ini jadi alarm bagi Liverpool untuk segera memberinya perpanjangan kontrak Berapapun kenaikan gaji yang diminta sang winger Mesir, The Reds disarankan untuk menyanggupinya Salah kembali jadi bintang lapangan dalam partai pekan ke-7 Liga Inggris melawan Manchester City pada Senin 3 Oktober 2021 lalu yang berakhir dua sama Ia mencetak gol solo luar biasa dengan melewati Joao Cancelo, Bernardo Silva, dan Aymeric Laporte sebelum menjebol gawang Ederson Moraes Pagi salah yang juga menyediakan asis untuk gol Sadio Mane, ini adalah partai ke-7 di semua ajang beruntung di mana ia sukses bikin gol Hasilnya pria 29 tahun itu juga jadi pemain ke-4 sepanjang sejarah Liverpool yang sanggup mengkoleksi 100 gol di Liga Inggris Maka dari itu, Jamie Carragher selaku salah satu legenda Anfield menesak agar Liverpool tidak perlu berpikir terlalu lama untuk menyodorkan salah kontrak anyar Dengan trend apiknya saat ini, maka investasi sebesar apapun untuk ex Fiorentina dan Aes Roma itu akan sepadan Aku rasa saat ini di Eropa tidak ada pemain yang tampil sebagus salah Anda tidak akan bisa meragukan kontribusinya untuk Liverpool Belum pernah aku melihat ia bermain setajam sekarang Salah adalah pemain kelas dunia dengan teknik tiada duanya Aku yakin ia masuk dalam kategori pemain terbesar untuk Liverpool Ia sejajar dengan Ian Rush dan Roger Hunt Aku paham soal situasi Liverpool yang tidak punya pendanaan sebesar Manchester City Tapi mereka tidak boleh sampai berlarut-larut dalam masalah kontrak salah Aku tidak bilang jika ia bisa main sampai usia lanjut Namun saat ini salah masih berada di puncak Kontrak salah saat ini masih berlaku hingga Juni 2023 Manajemen Liverpool kabarnya sudah menawarkan penambahan durasi masa bakti kepadanya Namun ditolak karena tidak ada penambahan nominal signifikan pada gaji Bikin kagum Sadio Mane tak pernah lupakan kampung halaman saat sukses Sadio Mane membuktikan diri tak pernah melupakan kampung halamannya Meski kini sudah menjadi pesepak bola yang sukses Ingin memberi kontribusi kepada tanah air tercinta Penggawal Liverpool itu pun membangun masjid hingga fasilitas umum di negara asalnya Senegal Ya, sebagaimana diketahui Sadio Mane telah mengukir karir gemilang di dunia sepak bola Kehidupannya pun kini sudah berbanding terbalik 180 derajat dari saat masih kecil Karena merauh banyak uang dari karir manisnya di dunia sepak bola Saat kecil Mane sendiri diketahui hidup serba kekurangan Hal ini terjadi karena kedua orang tuanya mengalami masalah finansial Tetapi kini kehidupannya sudah jauh berbeda karena bergelimang harta Meski sudah memiliki kehidupan yang berbanding terbalik Mane tetap tak ingin jemawa Dia pun berusaha memanfaatkan harta kekayaannya untuk menyetelterakan kehidupan orang lain yang kurang mampu Alhasil kegiatan sosial pun kerap kali dilakukan oleh Mane Pesepak bola yang kini membela Liverpool itu bahkan memiliki tujuan yang mulia Untuk memajukan kampung halamannya Dia pun membangun sejumlah infrastruktur penting untuk masyarakat di negara asalnya Mane diketahui membangun beberapa bangunan penting seperti rumah ibadah, sekolah hingga rumah sakit di Senegal Untuk melakukan hal tersebut, Sadio Mane tak ragu untuk menggelontarkan dana besar Untuk membangun sekolah di Senegal, Mane dikabarkan merogoh kocek hingga 250 ribu pound sterling atau sekira 4,3 miliar rupiah Kegermawanan yang ditunjukkan Mane tentu saja mendapat dukungan positif dari masyarakat sekitar Mereka berharap hal tersebut bisa terus dilakukan oleh pesepak bola terbaik Afrika 2019 tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!